Kembali lagi di Net24, penggunaan moda transportasi online belakangan ini berkembang pesat. Dan sejumlah survei tunjukkan fakta bahwa perempuan berusia 25 hingga 34 tahun ini menjadi konsumen yang paling sering menggunakan jasa ini. Ya, dan mirisnya risia ini peluang bisnis ini justru menjadi celah bagi para pelaku kejahatan untuk beraksi. Tiga kejahatan yang kerap terjadi di moda transportasi online ini mulai dari pembunuhan, perampokan, dan juga pelecehan. Ya, dan berikut ini selengkapnya dalam Crime Series 24. Terima kasih telah menonton! Kian maraknya penggunaan transportasi online harus jalan dengan perlindungan, kenyamanan, dan keselamatan konsumen. Perlu diperkuat agar kasus-kasus yang merugikan penumpang dan pengemudi tak terulang lagi. Berdasarkan riset Google di kawasan Asia Tenggara pada tahun 2015 tercatat 1,5 juta pengguna per hari. Dan meningkat pesat pada tahun 2018 menjadi 8 juta pengguna per hari. Indonesia sendiri merupakan pangsa terbesar jasa transportasi online dengan omset mencapai 52,9 triliun rupiah pada tahun 2018. Mirisnya, kemudahan teknologi ini menjadi migrasi ruang kejahatan, perampokan, pelecehan, hingga pembunuhan. Kejahatan transportasi online tak hanya melibatkan konsumen. Pengemudi tak luput dari kejahatan ini. Hingga Maret 2018 telah terjadi 6 kasus pembunuhan terhadap driver atau pengemudi transportasi online. Pertama, pilih lokasi penjebutan yang ramai. Kedua, kenali rute perjalanan. Ketiga, pastikan identitas pengendara sama dengan di aplikasi. Kempat, usahakan jangan tidur. Terima kasih telah menonton!